Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Omsastiastu Kembali lagi di channel saya Olfa Olfa Kali ini channelnya Bukan, kali ini kontennya Agak sedikit berbeda Nah disini saya hanya ingin sharing kepada teman-teman Bahwa saya punya penyakit nih Sudah 20 tahun ada di dalam tubuh saya Nah, penyakit apakah itu? Jangan kemana-mana Commercial break Nah, jadi penyakitnya itu adalah Mah Saya sudah sampai di tahap Udah GERD Lah, Kak Olfa bukannya Mah dan GERD itu sama Hello Kata siapa sama Beda keles Memang rejalannya mirip sih guys Hanya saja memang itu penyakit yang berbeda Kenapa berbeda? Karena Mah itu lebih kepada sistem pencanaan yang merasa tidak nyaman gitu loh Jadi lambung itu merasa tidak nyaman Kita perut lah perut bagian atas ya Jadi kayak lambung itu merasa Aduh Tidak enak, mual, kempung gitu-gitu deh Kalau GERD lebih kepada asam lambung atau gas yang naik ke kerongkongan Makanya diberikan GERD gastroestophagus ya Jadi kerongkongan Ada reflux gitu Jadi kayak asam naik sampai di genggorokan Ciri-cirinya memang mirip ya Coba saya sudah tulis di handphone saya nih Ciri-cirinya salah satunya seperti ini Kita ngomongin dulu Mah ya Mah itu ciri-cirinya seperti ulu hati terasa nyeri Betul Itu dulu saya ngerasa itu Kedua Misalnya Kita mau buang angin susah Terus bersendawa terus Udah gitu perut merasa kembung Dan kadang-kadang bungal dan muntah Juga kadang-kadang pas makan tuh kayak Aduh udah telat makan tuh Jadi pas melakan tuh udah malah Udah kenyang duluan Karena udah kelamaan nih Nggak diisi perutnya kan Kalau kata-kata orang tuh biasanya udah masuk angin Jadi udah nggak bisa makan gitu Nah itu Ciri-cirinya Kalau GERD Yang saya rasakan Itu kayak Dada panas banget Terus setelah makan tuh kayak Uff naik semua gitu Itu saya tuh ngerasain kayak gitu Terus Apalagi pada malam hari Bener banget Karena pada malam hari itu Saya Biasanya pas lagi tiduran tuh kayak Oh my god Ini kenapa ya Jadi kayak Akhirnya saya ke dokter Dan saya tau bahwa Saya ini GERD Naik ke kerongkongan ya Jadi lebih bermasalah Dari kerongkongan ke bawah Jadi bukan Pegangan perut bawah lagi Sekarang udah di kerongkongan nih Kalau GERD Jadi yang susah telan Kadang-kadang Ngerasa ada yang Nyangkut Kalau saya selalu ngerasa ada yang nyangkut Apa sih nyangkut Apa sih nyangkut Tapi gak ada apa-apa Tapi ya itu Karena asamnya terlalu tinggi Yang naik sampai ke tenggorokan Ke kerongkongan tenggorokan ya Habis itu juga Nyeri di dada Bener banget Ini saya tulis Dan saya pengen ngasih tau kalian Ini bener-bener semua Yang saya rasakan Dan Oh my god Teman-teman Kalau punya mah Tolong banget Diseriusin Untuk mengobatinya Karena dari mah bisa berubah jadi GERD Orang yang punya GERD Biasanya pasti punya mah Tapi orang yang punya mah Belum tentu punya GERD Jadi ayo Jangan sampai GERD Karena kalau GERD Kayak saya kini Uff Kadang-kadang itu Saya tuh udah Kayak ngeliat makanan Memakan tuh udah males Karena apa Setiap manusia tuh punya sistem Pertahanan tubuh masing-masing ya Ada orang yang misalnya Kalau keracunan makanan Atau Salah makan Sesuatu yang tidak boleh diterima ya Mungkin yang alergi atau gimana Ada orang yang keluar dari keringat Ada orang yang keluar dari Maaf nih Mencret-mencret Tapi kalau saya pribadi Saya tuh sistem Pertahanan tubuhnya Atau defense system Itu saya muntah Jadi Saya masuk angin Saya muntah Saya demam Saya muntah Atau peracunan makanan Saya muntah Jadi itu sudah sangat-sangat Apa ya Sudah sangat Biasa bagi saya Untuk muntah Karena Sistem pertahanan tubuh orang Kan beda-beda ya Yang kayak tadi saya sebutkan Kalau saya tuh selalu muntah Jadi kadang-kadang Memakan Ah males Dan nanti gak Nanti muntah lagi gitu Jadi memang Akhirnya saya lebih rajin Untuk Menjaga Pola makan Saya lebih rajin Untuk mengkonsumsi Obat-obat yang disarankan Nah kalau tadi Gimana sih Caranya Untuk Mengatasi itu Ada banyak banget sih Sebenarnya caranya Yang pertama sih Memang Kita sebutkan dulu ya Cara-cara untuk Mengantisipasi Emah Atau Gertz Untuk dia Untuk kampung parah gitu Yang pertama Makanan dan minuman ya Harus dijaga Contoh minuman dulu deh Minuman itu Kofi Teh Yang mengandung Kafein Soda Nah contoh minuman-minuman yang tadi Misalnya Alkohol Kafein Kopi dan teh ya Dan juga Ada Minuman soda Jangan Ini tolong dihindari Karena ini bisa memicu Naiknya asam lambung Yang berlebihan Atau bisa juga Bikin Emah dan Gerta dikambuh Yang kedua Makanan Yang kedua Makanan Makanan itu banyak banget Yang Bisa dan Atau Tidak bisa dikonsumsi Atau dihindari ya Nah kalau saya tuh Sudah banyak banget Teman-teman Saya sudah ngerasainya Aduh makanan ini Nggak bisa makan ini Kalau saya makan Jadi rasa-rasa gitu-gini Kayaknya menurut saya juga Mungkin hampir semua orang Beda-beda ya Tapi mungkin Yang pada umumnya aja deh Makanan pedas Makanan asam Makanan berminyak Dan juga terlalu manis Ini dihindari aja Kalau saya Saya nggak tau teman-teman Kayak gimana Tapi kalau saya Gini Makanan yang nggak bisa Saya makan nih Yang saya langsung Rasa kembung Atau nggak enak ya Pertama Buah-buahan nih Sayuran buah-buahan ya Timun Ketimun Semangka Melon Buah-buah yang mengandung air Itu saya nggak bisa banget Perutnya langsung Saya kempum Minta ampun Dan itu pasti akan keluar Jadi sehingga saya udah nggak Daripada nanti keluar lagi Terus Sayuran-sayuran pahit Kayak pari Kayak Daun papaya Apalagi ya Minuman daun sirih Gitu-gitu Pokoknya yang pahit-pahit banget Itu saya juga nggak bisa Jadi Kadang-kadang kayak orang lain Ada yang bilang Ah kalau saya nggak kok Semangka Iya Karena beda-beda ya Jadi kalau Saya sudah tahu nih Apa yang nggak bisa Di sini saya pengen Tahu aja Bahwa sebenarnya itu banyak makanan Yang kita tanpa tidak sadar Kita mengkonsumsi Dan akhirnya Kok gue nggak enak banget ya Perutnya gitu Karena emang banyak banget guys Yang sebenarnya nggak boleh Gorengan Apalagi Jadi emang Begitulah Jadi teman-teman Ini kan sebenarnya lagi Moral Madan Jadi saya pikir Mungkin saya mau share aja Dengan teman-teman semua Semoga bisa Apa yang membantu Jangan lupa Sebelum tidur malam Minum antasidanya Atau obat Mah Atau obat Menggerd yang kalian Cocok yang apa Diminum Terus Nanti sebelum puasa dimulai Diminum Dan Pas berbuka puasa Diminum Untuk Kita berikhtiar aja Semoga puasanya lancar Dan kalau bisa Jangan minum Kopi Atau teh Hello Ngomong sama diri sendiri Olva Iya Karena saya kan Kopi banget Teh banget Dua-duanya Saya tuh bukan Kopi persen Atau tea persen Saya tuh dua-duanya Saya kopi dan teh Kalian pernah nggak Minum kopi Dicampur teh Sering banget Itu enak banget Gangs Enak banget Gangs Enak banget Gangs Tapi saya nggak Menyarankan Kalau kalian nggak suka Atau Kalau kalian punya Mah Atau Gert Jangan Karena saya Bisa Saya lakukan itu Karena Saya sudah Apa ya Sudah Coba dan enak Dan saya sudah sering Anyway Pernah nggak sih Kalian minum kopi Atau teh Terus ngerasa Kayak Leher belakang Kayak nggak enak Kayak tegang Padahal itu bukan Teggang Itu bukan Karena kita Darat tinggi Bukan Tapi itu Karena asam lampu Asam lampu Bahaya banget Gangs Itu bisa Kemana-mana Bisa Dada sakit Punggung sakit Pinggang sakit Belakang sini Sakit Itu Terasain Kayaknya Amit-amit Semoga Habis ini Saya sudah Semakin Nggak deh Sudah Menghindari Hal-hal yang Memicu Insya Allah Sudah 90% Saya hindari Dan saya harap Teman-teman Juga bisa lebih Memperhatikan itu Saya ucapkan Semoga Eh salam Semoga Semoga Yang saya bilang Ini bermanfaat Dan saya ucapkan Selamat menenekan Ibadah puasa Bagi yang menjalankan Semoga Lancap Semuanya Semua puasa Diterima Dan semua Ibadah Diterima Amin Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati